Bapak yang diberkati Tuhan, salam semua Firman Tuhan yang saya ambil pagi hari ini berada di ulangan pasal yang ketiga ayat 18-22 ulangan pasal yang ketiga ayat 18-22 ada sekitar 5 ayat yang akan kita baca sekolah kasih undang kita bangkit berdiri sebentar kita baca bersama firman Tuhan ini supaya kita dapat diberkati oleh Tuhan sebab kita berkata orang yang melakukan firman Tuhan siap dan malam apa saja yang dikerjakannya diberkati Tuhan baik kita baca ayat firman Tuhan oke satu dua tiga pada waktu itu aku akan memerintahkan kepadamu demikian Tuhan Allahmu untuk dimiliki namun kamu yaitu semua orang yang gagal perkasa harus menyerang dengan bersenyata di depan saudara-saudaraku orang Israel hanya istri dan anak-anakmu serta ternak-ternakmu aku tahu ada banyak ternak padamu boleh tinggal di kota-kota yang telah kuberikan kepadamu 19 sampai Tuhan mengharuniakan keamanan kepada saudara-saudaraku seperti kepada dan kepada mereka pun memiliki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepada mereka di serang sungai sesudah itu bolehlah kamu pula masing-masing ke tanah miliknya yang telah kuberikan kepadamu dan kepada suah keperintahkan pada waktu itu demikian katamu sendirilah yang melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap kedua raja itu demikian akan dilakukan Tuhan terhadap segala kerajaan kemana engkau pergi nah ayat terakhir 1, 2, 3 jangan takut kepada mereka sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagimu nah tema yang saya mau sampaikan kepada kita tadi adalah ini saya mau sampaikan tema saya diberkati dengan sebuah laku janji-janji Tuhan akan digenapi ada banyak janji Tuhan di dalam hidup kita tetapi saya percaya janji-janji Tuhan akan digenapi di dalam hidup ini nah pertanyaan saya adalah ini setiap minggu kita dapat janji Tuhan setiap minggu kita dengar firman awal kita dapat janji Tuhan kita dapat perintah Tuhan atau lebih tepatan saya mengatakan janji Tuhan namun kenapa banyak kali janji Tuhan tidak digenapi di dalam hidup ini sehingga maaf kata tadi malam kami bicara-bicara sehingga akhirnya orang jadi jenuh kenapa orang jadi jenuh dan berusaha dengan ibadah tapi merasa janji Tuhan tidak sepertinya tidak bisa digenapi dalam hidupnya nah itu sebabnya saya mengatakan bukan Allah tidak mau mendepati janji Tuhan tetapi keadaan kita yang tidak pernah mendepati janji kita kepada ini yang jadi persoalan dalam catatan ini mereka baru saja mendapatkan banyak negeri jadi orang Israel ini kan ada 12 suku Israel jadi setiap kali mereka serang Tuhan kasih satu suku dapat setiap kali mereka serang satu tempat mereka menang Tuhan kasih satu tempat lagi satu negeri kepada suku yang kedua dan terus namun akhirnya kayaknya ada satu suku yang belum dapat sehingga Tuhan berjahat saya akan kasih sebuah negeri juga seperti saya berikan kepada yang wahi dan akhirnya kalau kita baca disini kita baca disini kalau Tuhan berjahat dia akan beri satu negeri di dalam ayat 18 saya mau terus betah di dalam ayat 18 itu Bapak lihat disini pada waktu itu aku memberitakan kepadamu demikian Tuhan demikian Tuhan Allah telah memberikan negeri ini kepada ini kalau saudara baca di pasal sebelumnya atau ayat sebelumnya banyak negeri sudah Tuhan berikan kepada orang Israel namun Tuhan mesti memberi lagi negeri yang baru dikatakan begini Allah telah memberikan negeri ini kepada untuk dimiliki namun kamu dari semua orang yang akan berkasa harus menyeberang dengan bersedih di depan saudara-saudara orang Israel memang janji Tuhan itu pasti tetapi dengar baik-baik janji Tuhan tidak akan datang kepada anda begitu saja anda tidak bisa bilang yes amin saya dengar fitnan Allah saya diberkati langsung dengan sendiri dia datang kepada hidupu tidak bisa janji Tuhan itu begini janji Tuhan itu berarti ada dua pihak kata janji berarti tidak boleh satu pihak janji berarti ada dua si pembuat janji dan si penerima janji penerima janji adalah orang Israel yang akan menerima negeri baru pembuat janji adalah Tuhan biasanya di dalam dia memberi perjanjian Tuhan itu ada kesepakatan kesepakatan dan di dalam catatan ini Tuhan bikin kesepakatan kalau kamu mau dapat negeri yang baru maka kamu harus buat kesepakatan sebuah kesepakatan ini yang saya sebut dengan janji nah Tuhan berjanji dia kasih apa negeri yang baru betul ya saya terjemahkannya negeri yang baru itu seperti ini bagi saya yang menerima yang Tuhan janji adalah ini mungkin itu sebuah rumah yang saudara sedang mempikir saat saya ingin punya sebuah rumah atau itu sebuah jabatan saudara mempikir Tuhan saya ingin satu waktu saya punya jabatan yang banyak jabatan yang cukup strategis itu adalah negeri yang Tuhan dia bisa kasih atau saudara sebagai seorang anak muda anda mempikirkan negeri baru berupa semua masjid misalnya itu pun janji Tuhan dan Allah kita berkata dia kasih negeri dan saudara tahu negeri-negeri yang dia berikan bersudara negeri-negeri tua hebat Raja Om dan segalanya orang Amuri diberikan semua kepada orang Israel tetapi Tuhan mau kita bikin janji dengan dia bukan sekedar dia bikin janji sering orang tua dia sedila kalau lu belajar baik-baik lu berlikah papa kasih lu hadiah bapak kasih lu uang tetapi kan perjanjian kadang-kadang tidak tergenar dari orang tua bukan karena orang tua tidak sanggup memberi tapi kita sebagai penerima janji tidak melakukan apa yang orang tua kita perintah atau si pemberi perintah nah kalau saudara mau supaya Tuhan menggerampi janjinya kepada hidupmu apapun itu saudara harus melakukan atau melipati janji anda kepada Tuhan mari kita mulai buat kesepakatan kesepakatan apa yang Tuhan mau kalau anda mau menerima janji-janji Tuhan yang pertama yang pertama ayat 18 ayat 18 kita baca dulu pada waktu aku memerintahkan kepadamu demikian aku memerintahkan perhatikan baik-baik kata perintah saya bilang apa hukumnya adalah apa harus kalau perintah hukumnya apa harus tidak ada tawar menawar sekarang dia bilang gini pada waktu aku memerintahkan kepadamu kepada orang istri demikian alamu telah memberikan negeri ini kepadamu untuk dibiliki namun kamu lihat ini Tuhan kasih kita janji tapi anda harus lakukan bagian anda tidak bisa kita terima jadi yang sendiri tidak ada tidak ada anda harus lakukan bagian anda yang itu tidak ada namun kamu harus apa nyeberang ke negeri itu anda tidak bisa duduk di tempat ini bicara tentang anda tidak bisa jika tanah tanpa kerja tanpa usaha anda bisa nyeberang untuk mendapatkan teori yang anda janjikan kalau anda seorang mahasiswa anda menggunakan bisnis daesan anda bisa nunggu di rumah anda harus nyeberang anda harus melakukan bagian anda untuk bisa melakukan sesuatu mengerti jadi janji Tuhan bukan kita tergenapi karena Tuhan borong tapi kita yang tidak mau melakukan bagian kita yang pertama apa car kalau dosen musuh kerja tugas car karena itulah yang membuat dia bisa ambil milihnya anda untuk memasukannya di ijazah anda nah kalau anda tidak mengerjakan tugas dia mau ambil milih dari mana kalau dia kasih anda milih dia berboh dia berdosa kan begitu jadi saudara lihat orang mau kasih naik kelas bagaimana kalau kita sendiri tidak di rumah tidak bersekolah libur lebih banyak dari sekolah sebab saya punya anak-anak punya teman bisa tiga bulan tidak sekolah SD tiga bulan coba bayangkan nah sekolah kalau jadi salah hanya lima bulan satu semester tidak sampai enam bulan nah kalau setiga bulan dia mau dapat apa begitu nah ini yang saya bilang kita tidak bisa dapat jadi Tuhan hanya karena kita lipat karena tahu tidak bisa apapun bentuk kerja anda pelayanan ya saya tadi malam kami Allah saya senang tadi malam kalau kita mau pemuda kita maju kita tidak bisa lipat tanah dalam berkata pasti Tuhan Tuhan makin bisa kita kerja bagian kita promosi mungkin kita ubah pelayanan kita kita ubah gaya pelayanan kita baru kita lihat janji Tuhan tergenap nah demi kita kita berharap suami kita sayang kita istri kita sayang kita tapi berlaku kita tidak berubah saya pikir itu walaupun Allah kita berkata Tuhan akan memberkati keluarga kita tapi lihat harus tak kalau Tuhan suruh apa tak nah ini konsekuensi pertama dari kalau mau janji-janji Tuhan digenami yang kedua tetap lakukan bagian kita dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya yang kedua tetap lakukan bagian kita dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya ayat 18 19 kita lihat ini bagus sekali walaupun Tuhan sudah janji kasih negeri dengar walaupun Tuhan sudah janji kasih negeri yang baru tadi saya sudah berdemakan negeri baru masa depan masa depan yang luar biasa bukat dan Tuhan sudah janji tetapi pertama anda harus yang kedua anda harus lakukan bagian anda dan Tuhan melakukan bagian Tuhan maksudnya gitu coba sedar baca 18 namun kamu yang semua orang yang ganggu bekas harus menyeberang bukan hanya harus menyeberang sekarang saya tebal dengan apa harus menyeberang dengan apa dengan apa senjata harus Tuhan sudah janji itu sebuah senjata berdiri saja maka orang akan mati bisa bisa tidak saya noti sudah waktu mereka ke tempat musuh berdiri saja lalu sisa mati kalau bisa tapi yang kita sendiri mencatat dia suruh bawa senjata ada bagian yang harus dikerjakan ada senjata tetapi bawa sekalipun Tuhan janji menang tapi Tuhan juga mau supaya kita menggunakan otak kita ada bagian yang harus kita kerjakan bagi orang Islam tidak hanya 5 janji Tuhan dia mau senjata kalau anda mau diangkat di tempat anda kerja pegawai jadi bos kalau kerjamu asal-asalan tidak buat karya-karya yang bagus bagaimana mungkin orang mempromosi anda mengerti no set sebab ada banyak anak Tuhan yang salah mengerti kok janji Tuhan tidak terkenal pergi kantor terlambat pergi kantor malas tidak kerja apa-apa tidak buat karya-karya yang membuat bos kagum dengan kita anak-anak tidak dapat apa-apa sekalipun tidak ada janji Tuhan ada kita pengen Tuhan doang saya Tuhan berkati otak saya ini mau pendeta besar pendeta kecil mau tumpang kaki tumpang tangan kalau saudara dilalakkan bagian anak percuma otak anda bisa bertumbuh buku ambil buku senjata anda orang pelajar buku kalau senjata orang kerja orang mahasiswa laptop laptop sekarang saya bilang hidup jangan pakai main game kerja tugas pakai laptop kerja baik-baik saya pikir kalau anda kerja baik-baik orang melirik bagus sekali dia kerja apa saja dia kerja bagus sekali laporan keuangan dan sebagain bagus sekali oh setiap laporan laporan bagus sekali saya pikir jangan kan manusia semua mulai berpikir ini orang kayaknya saya mau promosi dia apalagi jaman sekarang orang sudah tidak mau asal orang omong sekarang presiden lagi ketolong-ketolong yang lagi semangat-semangat di dua presiden satu boleh omong saya akan melakukan yang baik tapi satu dia tidak berbohong banyak dia sudah membuktikan apa yang dia lakukan mengerti kalaupun dia tidak kampanye pun saya orang memilih dia kenapa karena dia sudah berbuat bagiannya dia dan jika Tuhan memberkati dia lalu dia terpilih lagi jadi presiden dan saya berharap disini kita pilih dia amin kita ingin jadi musik yang baik sudah tidak berlatih lakukan langit kita seakan jika apapun lakukan Tuhan yang akan memberkati Anda waktu Musa ditanya waktu Musa tidak percaya diri mau pergi keluarkan orang Israel saya tidak apa yang Tuhan tanya saya ingin tongkat tongkat mati yang tak berguna kalau saya boleh tahu tongkat yang tak berguna itu dia sakit untuk apa sekali dia tujuh batu terbuka air terluka sekali dia tujuh bulan keluar lihat lakukan bagian anda dosen saya mengatakan begini jadi apa Tuhan jangan sekedar berlaku Tuhan murah bicara sebagai gembala saya diingatkan oleh faktor saya yang baru dia berkata begini jahatnya banyak kan kita berdoa untuk Tuhan murah kita tapi kita tidak melakukan bagian itu saya mau Tuhan murah saya tetapi kalau saya tidak belajar menyiapkan firman Allah untuk menyiapkan firman kepada surat Tuhan bertanya yang mana yang saya murah pokoknya murah bisa Tuhan yang mana saya terserah kita bisa setelah kita siapkan kita kita Tuhan murah setelah anda latihan musik disini anda bilang Tuhan inilah murah yang saya murah bayangkan kalau besok ada menyanyi fotometer yang selalu Tuhan murah saya pikir ibadahkan buah kalau ini bicara pemuda ini bicara pemuda saudara bukan janji Tuhan tidak memberi anda nyong tidak memberi anda nona masalahnya saya bilang kita tidak lakukan bagian kita lakukan tetap bagian kita jodoh itu memang dari Tuhan tapi ada usaha dari kita kan ulang-ulang saya bilang lu sebagai nong Tuhan mereka yakin dia datang ngomong kita nunggila anda yang harus mandi baik-baik berisik baik-baik lalu pilih orang dia rumah selamat pagi dia bapak selamat pagi dia mama lalu dia mampu dia baik lalu besok berbelah saya love you saudara pilih bertulah bilang mari bapak takus diri besok dia botok tanggung bilis bisa tapi masalahnya kita harus lakukan bahagian kita nunggu saya ditong nanti suri taruh bagi si bong de orang man nunggu ada jadi kita lakukan bagian kita dan biarkan Tuhan memberkati bagian yang dia memberkati yang telah kita lakukan sekalipun ada punya mobil belum tentu mobil datang sendiri atau ada pernah punya ruang lalu ada bilang kalau nama Yis nama pun itu pasti otodati tiga tahun saya ada yang seperti itu pergi dan bilang saya mau beli otto ini saya cari otto hampir tiga bulan cari saya berdoa Tuhan kasih otto tapi bayangkan kalau saya saya hanya berdoa satu Tuhan kirim Tuhan kirim baik kalau Tuhan kirim otto baik kalau Tuhan kirim saya cari saya cari dua menit saja atau berapa menit langsung pergi dahulu ditanya ada beberapa barang saya di babi barang bekas saya baru tanya dengan kakak orang suami itu menyakitkan jadi saya sampai soai dan ini yang mujizatnya disini soai kan saya tidak bisa pergi lihat itu mobil tapi itulah saya bilang ketika kita melakukan bagian saya cari 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 setelah saya terserah Tuhan mau kasih kapan pokoknya saya pilih si berusin hujan saya berdoa pagi itu kalau bisa pagi ini Tuhan tolong pagi habis doa saya bukan hanya doa dan berserah saya buka hampir saya tiba-tiba ada mobil yang saya pakai saya ditanya ini mobil saya bilang Tuhan kalau ini mobil saya maka saya tawar dia sekali tawar dia harganya cukup tinggi 58 juta saya pikir biasanya 58 juta orang turun 2 juta orang menyesal saya banting satu kali turun 5 juta saya bilang sekali saya tahu itu sudah sekarang dia oke bapak datang lihat saya dikubah tapi mujizat teman tiba-tiba WA saya menuju soal ada cari katani saya bilang bagus ada orang tunggu dulu jadi saya balik kepada orang itu 10 menit atau 5 menit teman saya sampai banyak Tuhan ato begitu rupa sekarang saya mau bawa pulau teman saya mau pergi beli katana pulang pasti bawa katana lalu sampai mau bawa pulang mobil saja sekali lagi Tuhan tutup jalan untuk teman saya tawar-tawar katana orang tidak kasih dia bonus terbiasa kalau namanya orang cari mobil pulang orang kasih bonus itu yang yang tidak kirim kasih dia bonus ini tidak punya wapunan lalu saya bilang sudah ambil itu mobil saja saya bayar kamu pakai mobil itu jadi dia memuat kendaraan Tuhan atur hidup rumah tapi kembali lakukan bagian anda dan dia akan Tuhan mendekati bagian yang anda sudah siap anda kenapa sudara masuk transmark sudara betah laku tidak laku perhatikan transmark laku tidak laku saya lihat tidak ada debu di klip itu kelipik itu kalau sudara naik tangga itu kelipik semua eh coba pegang tangan itu sentuh kelip dalam hati coba kelipik semua pindah rumah kan bagus saya mau tanya saudara ada debu disitu tidak ada maksudnya begini mereka siapkan dengan banyak fasilitas lampu dikasih terang semua dikasih bagus akses yang tinggi gitu dan bikin kita juga kemarin kami bicara-bicara tentang pemuda saya bilang bagaimana mungkin kalian ada ini-ini lah tentang ini kalau dia bilang bapak pemuda kan suka dengan entertain kalau ada yang khususin bapak kalau musik lebih bagus musik jangan sekedar berdiri kaku tapi mungkin sekali-sekali ada kursi di sini kayak barbar pemain musik yang mungkin langsung lidar juga duduk pengkorban yang duduk bukan hanya anda yang duduk kan itu bagus mereka lakukan bagian mereka ada amin nah kalau kita sudah lakukan bagian kita percayalah Tuhan pasti berkati saya bilang pemuda itu kan nyentrik sekaligus identik dengan keren karena sebab menyanyi di sebrang sana itu orang tua yang mau tinggal mati kan dia butuh lagu itu itu pengkarapan besok tapi yang yang berjual adalah lagu-lagu hillstone yang lagi keren keren ini datang di kan saya bilang orang kupang ini punya kelebihan mengerti tidak mengerti naik otok kalau luput lagu mas kibirs dia akan naik besok waktu kemarin walaupun tanya luput ini mengerti apa saya tahu pokoknya lagu barat itu saya saya berkira kerja tidak mencipta ini lalu saya tidak selara tetapi orang muda harus kelebihan lakunya lalu lalu barat sedikit lalu dulu saya bercipta-cita berbegini ketika saya pulang dari sekolah kita kalau saya belum punya pelayanan saya ingin jadi sopir tapi sopir yang puter lalu barat walaupun saya tidak mengetahui tapi lampu barat yang metal habis tapi rohani saya tahu itu metal habis tapi itu lampu rohani banyak ketika mereka di zaman menurut Tuhan menurut lakukan bagian anda dan biar Tuhan melakukan bagian amin 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 saudara saya menggaya sisir lalu ini gaya 65 gaya 63 kalau saudara mau di jaman ini jaman miring ini laku keras jangan pakai sisir lalu nanti dia bilang eh siapa pokok datang jangan cek pakai warna putih pakai merah bung kalau anda pakai putih sekali lalu lakukan bagian anda dan biarkan Tuhan melakukan bagian sudah sudah bahwa senjata yang ketiga tetap berjuang dan bergumur sampai waktu janji Tuhan tiba tetap bergumur dan bergumur sampai janji Tuhan tiba ini yang sulit ini yang banyak orang melalui apalagi kalau dia bergumur terlalu lama dia merasa capek dan dia tinggalkan dan bergumur lagi sampai Tuhan sampai Tuhan sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudara seperti kepadamu dan mereka pun memiliki negeri yang diberikan Tuhan alam lihat ini garis bawah kata sampai Tuhan mengaruniakan sampai Tuhan menjauh dolamu sampai Tuhan memberikan apa yang menjadi cita-cita dulu sampai Tuhan memberikan apa yang menjadi harapanmu sampai disitu tapi berapa banyak orang merasa bahwa Tuhan terlalu terlambat di dalam menolong anda dengar bukan Tuhan terlambat anda yang berhenti di jalan sampai jadi Tuhan yang harusnya digenapi terlewati begitu saja saya ingat tahun 92 ketika saya mau berangkat ke sekolah lintas saya ingin seminar di pantai timur seorang hamba Tuhan mengatakan begini jadi pilih anda mau jadi kalau ada saya pilih suruh pilih lomba antara kijam atau kijam kijam dan kura-kura anda pilih mana kira-kira lebih cepat sampai ya kijam dan menurut anda kalau saya suruh lomba mana yang menang kijam oke tapi cerita saya ternyata kura-kura yang menang dimana cerita saya mau tanya saudara kalau saudara dari sini ke campur anda satu lari satu jalan belum ada sampai yang sampai dulu sampai akan sampai pasti jalan karena tenaganya dia bisa atur kurak-kurak dalam cerita ini bikin ketika di start orang tertutup ayo kijam aduh dan kijam melihat kurak-kurak kesian coba kijam satu langkah milih kurak-kurak baru sudah empat langkah tapi jarangnya gosip gosip kijam dua langkah kijam ayo sudah kijam mulai kijam pikir biar tidak jalan saya tinggi sambil di tengah jalan kijam tidur kijam pikir jauh saya baru tidur juga mas mandi saya berpah-pah juga dia belum sampai ketika kijam bangun untuk mulai menyiapkan diri dia pikir satu-dua langkah saya masuk dia dengar tepuk tangan yang berjalan hidup kurang-kurang hidup kurang-kurang susah apa yang jalan ternyata ternyata waktu dia sampil kurang-kurang sedang penggambian saya tidak tahu bagaimana cara penggambian tapi maksudnya adalah kenapa sampil itu terjadi rumahnya kadang-kadang kita menganggap reme ini terlalu lama saya istirahat sebentar dengan doa saya istirahat sedar sebentar dengan iman saya mungkin kalau saya istirahat sebentar nanti pasti Tuhan jawab lambat atau cepat tidak menentukan siapa pemenang pemenangnya mereka yang terus bersakat orang-orang bersakat selalipun berlahan dia rasa seperti lama tapi tidak berikut lama dan cepat tidak ditentukan oleh siapa atau kecepatan atau lama tetapi ditentukan oleh yang bertanding kita sedang bertanding dengan iman dan pengharap dia akan berlahan tapi percayalah orang-orang yang terus berharap sama Tuhan satu lalu dia tiba pada finish janji Tuhan yang keempat percaya dan pegang janji Tuhan sungguh-sungguh percaya dan pegang janji Tuhan sungguh-sungguh ayat 11 dan kepada Yesua aku perintahkan kepada pada waktu itu demikian matamu sendirilah yang melihat segala yang dilakukan Tuhan terhadap kedua raja itu ini sudah membaca raja sahabat dibaca di ayat sebelumnya demikianlah akan dilakukan Tuhan terhadap segala kerajaan kemana dia bilang gini kalian kan punya pengalaman saya kasih negeri yang banyak nah tinggal negeri ini kalian kan sudah lihat percaya saya kasih seperti kalian kalian saya kasih negeri yang yang sudah saya berikan ini sedangkan ini butuh bersayang sekaligus butuh apa tadi saya bilang sekaligus butuh pengharian janji Tuhan setiap janji manusia bisa salah setiap janji manusia bisa gagal betul-betul saya janji di panggara saya mau ketemu malam manusia ini sudah jadi sudah pasti saya datang pas hari itu rupanya ada soalan sedikit ada orang datang mau jumpa saya jadi jadi karena hari itu ternyata saya punya tiga pertemuan satu saya harus ketemu saya harus ikut acara bisnis apa gitu saya diundang di hotel kristal yang kedua ada acara apa di rumah saya begitu jadi saya pada itu bingung mau bingung yang mana sebenarnya saya bingung untuk tertulis ada di rumah orang sudah di rumah saya saya bicara manusia saya bikin janji menengkarinya tapi Allah tidak Tuhan tidak atau janji Tuhan sayangnya lucunya kita ini begini kita pernah punya pengalaman kan dia benar eh pengalaman kan dia yang lihat sendiri saya melakukannya lalu Tuhan berkata mas kan aku percaya nah kadang-kadang lucunya gini orang bukan hanya minta bukti dari Tuhan Tuhan kalau Tuhan tidak lakukan A kita sudah berjaya ya itu banyak doakan kesetakannya kita tolong Tuhan kalau Tuhan kalau Tuhan kalau Tuhan kalau Tuhan kita tolong Tuhan artinya begini kita pilih dia sesuatu yang Tuhan kerjakan baru kita percaya itu kadang-kadang tapi ada lagi yang lain sudah Tuhan buat tinggal kalau Tuhan pernah buat pasti harusnya iman makin aja ini yang lebih parah kalau tadi belum lihat dia belum percaya sekarang surya tapi tidak percaya kan kita begitu pernah kita susah tidak ada makan tiba-tiba kita diberkati oleh orang itu tuh tiba-tiba orang panggil kita dapat kerja yang serabutan dan dapat berkat tapi ketika kita punya masalah yang sama kadang-kadang kita rasa kira-kira turun tolong saya pada kita lupa bahwa Tuhan pernah tolong kita begitu menurut kami harus kita percaya bukan saja dia belum buat bukan saja dia pernah buat tapi Tuhan mau dalam setiap hal yang anda percaya bahwa Tuhan masih bisa buat sesuatu dalam diri Tuhan itu yang Tuhan mau pegang janji Tuhan bukan anda pegang padbah saya pegang janji Tuhan bukan anda pegang perkataan surah rambut bukan dia hanya alat dan saran Tuhan yang anda pegang adalah janji Tuhan amin janji Tuhan dia memberkati dia juga cara tidak usah kursi dengan bagaimana cara anda Tuhan punya cara tetapi anda harus tahu pegang janji Tuhan nah bagaimana anda mau pegang janji Tuhan dengan firman Tuhan saja mau beg bagaimana bagaimana janji Tuhan bagaimana janji Tuhan mau diri namping yang ruang anda sendiri berkata hai orang banyak janji Tuhan dipegang dan dipercayai yang itu terjadi seperti itu ada amin ada amin janji Tuhan terbisa sekedar analik sekedar terdengar iman dan pegang janji Tuhan bagaimana anda mau pegang janji Tuhan yang anda hafal hanya lirik-lirik lagu-lagu dunia anda tidak pernah menghafal firman Allah waktu saudara siang dan otak saudara langsung omong Tuhan firman Allah berkata rancanganmu bukan rancangan berkata enak ini yang saudara ingat dalam dunia saja sehingga padahal tak ada putus pacat langsung tidak ada firman di sini pulangkan ke sana jalan aku baru dalam ibu itu firman obi yang anda rugi ada amin oke terakhir kita berdoa dan kepada Yosua pemerintah oh sudah ya tadi saya baca pasal yang terakhir tetap andalkan Tuhan jangan lihat besarnya persoalan tapi lihatlah betapa besarnya Allah yang terakhir kalau anda mau janji janji Tuhan di genapi tetap andalkan Tuhan coba kita baca ayat 22 ayat 22 sudah lihat ini jangan takut kepada mereka kenapa mereka takut kemungkinan negeri itu punya raja yang hebat kemungkinan negeri yang mereka mau dapat itu pasukan yang hebat kemungkinan negerinya itu luar biasa dalam daun ketakutan itu Tuhan berkata begini sebab Tuhan Allah dia yang berperan untuk dua atau Tuhan menembuhkan dengan luar biasa betul matamu boleh menian negeri itu rajanya luar biasa matamu boleh mengatakan bahwa negeri itu sangat dahsyat tapi dia bilang yang perangkan kamu yang perangkan betapa besar soal anda tapi lihat betapa besarnya Allah anda fakta banyak kami memang betul fakta itu membuat kadang-kadang iman kita roh fakta membuat iman kita roh saya kasih contoh ada seorang teman saya yang orang ketika di batang kemarin saya cerita saya dijemput dengan alpah rumahnya luar biasa di berkat sekarang ini pengkot bangsa saya ingat waktu dia pelajari di sementempat di situ harjo mau bayar orang sekolah saya dirinya susah saya kenal dia orang batang tapi saya tahu dia pula dia orang yang setia dengan Tuhan ketika saya ketemu dia itu kakak akhirnya akhirnya dia sudah sama saya karena rupanya di istirahat sebentar jadi saya suka biasa bicara dengan dia luar biasa kata-katanya itu positif tapi saya tahu hidup ketika dia melayani di siluatu itu gembalanya tidak peduli dengan dia dia susah padahal dia beri waktu hidupnya dikirin tidak seperti percaya Tuhan tidak pernah berdosa Tuhan pasti tidak bisa disat janji ketika ada persoalan dia ke sebuah gereja besar di surat layak namanya kalau anda bukan di surat di gereja namanya gereja betani itu besar dia dia sebagai orang yang tahu diri kalau dia paling disuruh satu-satu ataupun kalau ada lain sekolah minggu tapi dia tetap bagian jadi Tuhan satu waktu Tuhan pasti akan di dan dia yang diberkati waktu satu-satu dia dijen mengkot orang diberkati kalau dia dikasih ke pemuda terus sampai ke ibadah umum kalau waktu dia di ibadah umum banyak pendeta-pendeta selamat yang merasa ini sesuatu orang yang kuat biasa hari ini saya lihat sebentar dia ada di australi sebentar dia ada di beberapa negara dengan bebas kalau dia lihat siapa dia dia orang batuk susah dia orang batuk yang biasa biasa tapi Allah bisa melihat seorang kelihatan yang biasa tapi menampurkan kepada Allah bisa mengubah hidup ini contoh Tuhan merubahnya ketika saya alfar ke dia saya mengembang saya tidak percaya Abang bisa sampai pada titik dia dia Tidak pernah meninggalkan perbuatan Saya mau kita nyanyi laku ini Bukan mampu tidak setunduk kepala Saya diperbetul Tidak hafal Tapi saya ingin nyanyi laku ini Mungkin ada beberapa yang pasti tahu laku ini Tapi saya mau kita nyanyi laku ini Sampai kita percaya bahwa janji Tuhan